Penghuni Ruko Mardika demo tolak penggusuran dan pengosongan Aksi demo ratusan penghuni Ruko Pasar Mardika kembali digelar di kawasan Ruko Pasar Mardika dan kantor Gubernur Maluku Tolak penggusuran dan pengosongan Ruko pada hari Selasa 9 Januari 2024 Mendapat pengawalan ketat puluhan aparat keamanan, aksi demo para penghuni Ruko Pasar Mardika Sebagai bentuk penolakan atas rencana penertiban dan pengosongan Ruko Pasar Mardika oleh petugas di lapangan Aksi demo penghuni Ruko Pasar Mardika dipimpin langsung oleh Mushari Muhammad selaku koordinator lapangan Mereka menyuarakan berbagai hal yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama Antara para penghuni Ruko dengan pemerintah Provinsi Maluku Para pendemo menyuarakan rasa keberatan atas harga kontrak lebih besar dari yang ditetapkan Dengan harga penagihan per tahun yang dilakukan oleh PT Bumi Perkasa Timur yang dinilai sangat memberatkan Mereka juga mempertanyakan rekomendasi DPRD yang mengiakan agar penghuni Ruko mengangsur selama 20 tahun Oleh karena itu mereka berharap ada solusi yang dapat dicapai dengan pemerintah Provinsi Maluku dalam menyelesaikan permasalahan ini Setelah melakukan berbagai orasi dan memastikan petugas tidak melakukan penertiban dan pengosongan Aksi dilanjutkan ke kantor Gubernur Maluku dengan tuntutan yang sama Masa aksi ditemui oleh Kepala Badan Kesebangpol Daniel Edward Indei Didampingi oleh Kabit Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Muhammad Syukur Asal Selanjutnya masa aksi melakukan pertemuan bersama asisten dua kantor setda Maluku Yang didampingi oleh Kabak Kesebangpol dan Kasatpol PP bertempat di ruang rapat lantai dua kantor Gubernur Maluku Namun tidak diketahui pasti hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut Lanai salah satu pemilik Ruko saat memberikan keterangan menjelaskan Selama ini mereka melakukan pembayaran ke pemerintah Provinsi Maluku per tahun sebesar 22 juta rupiah lebih Namun setelah diserahkan ke PT Bumi Perkasa Timur mereka harus membayar 90 juta per tahun Nilai pembayaran 90 juta rupiah per tahun ini kata Lania Mereka wajib melakukan pembayaran untuk jangka waktu 15 tahun Dan jika ditotalkan maka angka itu di atas 1 miliar rupiah lebih Yang harus ditanggung oleh penghuni Ruko dan hal itu sangat memberatkan mereka Prof itu deh punya hitungannya itu kemarin itu 22 juta 938 ribu rupiah per tahun Hanya itu di Pemprov Setelah di BPT dia minta kami 90 juta per tahun dikali 15 tahun 1 miliar 350 juta Jadi sesungguhnya kalau seandainya kita bayar hanya di Pemprov Berarti itu tidak sampai dengan miliaran Sampai 500 juta Barunya 25, 365 Ya, 375 Berapa selisihnya itu? Jadi itulah keberatan kami Kenapa tidak ada proses pembayaran sampai sekarang ini? Oleh karena itu kedatangan para penghuni Ruko Pasar Mardiga ke kantor Gubernur Maluku Untuk meminta Gubernur melakukan mediasi bersama Antara pemerintah Provinsi Maluku dan PT Bumi Perkasa Timur DPRD Maluku serta penghuni Ruko Guna mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini Terima kasih telah menonton!